musik 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 hari ini nih ya pak jokowi lagi makan jeruk di istana jeruknya belanja belanjanya gak nanggung satu truk inilah kalau presiden kalau disintai rakyat rakyat itu punya hasil bumi hasil kerajaan apa pengen ngasih gua pun juga pengen ngasih nih kan gua suka bikin kaos-kaos gini nih lu mau ngasih? iya ngasih ke pak presiden cuman kita kan wah susah ketemunya kan susah harus antri panjang ke temunya lapor susah gua pengen ngasih gitu kaos tulisannya kan ada-ada aja KPK misalnya gitu misalnya gitu jadi masyarakat kabupaten Karo ketemu nih? ketemu ke istana dateng ke istana menemui presidennya bawa namanya orang Indonesia ya bawa oleh-ole ya kayak lelulah dulu kan perlu pacaran bawa martabak tinggal sepotong lo makan di sebagian udah makan di jalan susahnya lo banget kesannya gua ngasih makan kucing calon mertua kok masa ngasih martabak? lu makan susah gua dulu calon mertua gua dulu senengnya bukan martabak martabok jangan galak galak banget kumis melintang ya itu Pak Jokowi dapet kalo di Banten di Baduy itu ada istilahnya itu seserahan bukti cinta masyarakat Baduy ke pemimpinnya misalnya gubernur iya jalan kaki kok dari Baduy sampai Lebak itu sampai ke Serang dulu jalan kaki menyerahkan sesuatu menyerahkan hasil bumi singpong pisang apa dikasih iya 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 karena saking cintanya saking cintanya ini gimana kronologisnya jadi mereka datang nih ini di istana nih di istana nih di istana datang bawa truk isi jeruk kapan lagi kok truk masuk istana itu iya isi jeruk diterima dong sama presiden kan masyarakat datang eh apa ini bawa apa 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 ga usah repot repot truk udah masuk truk udah masuk diterima dong lu kalo lu bawa sesuatu kan pasti kalo orang yang lu mau kasih terima kan lu enak kan perasaan lu kayak dihargai gitu ada respect ada respect diterima sama Pak Jokowi tapi kan ada aturan pejabat negara ga boleh terima gratifikasi jadi pemberian itu tidak boleh tidak boleh kalo banyak kan ada ada angkanya tuh berapa matasannya maksimumnya berapa iya 50 ribu atau berapa kalo bicara harga mungkin jeruk ini bagi masyarakat itu subur panel bagus mungkin kementerian juga kerja keras sehingga hasilnya bagus buat mereka hasilnya biasa saja jeruk medan ini jeruk medan eh dari karo jeruk medan tapi namanya jeruk medan macam mana kayak Bika Ambon kalo kita liat emang wajah wajahnya keras keras kali ini petani petani datang dia satu truk nah Pak Jokowi tau kan gak boleh menerima gratifikasi tapi gak mau menyakiti hati rakyatnya yang sudah jauh-jauh dari karun kalau ini diserahkan ke KPK sebagai gratifikasi tersinggung dong gimana ya maksudnya akhirnya disiasati nih setelah udah mereka dialog bla 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 dikasih uang sama Pak Jokowi titip ya buat petani disana oh itu sebenernya sebetulnya transaksi beli jeruk dibeli COD kok gue presiden COD ya begini nah iya mau gimana lagi nah iya ini kan bener-bener menjaga apa ya perasaan masyarakat inilah Pak Jokowi tapi juga gak melanggar hukum betul itu Pak Jokowi dimana rakyat kecil perasaannya itu diperhatiin iya kan ini kan jangan sampe tersinggung wah tersinggung dia muter-muter disini kan ditumpain ditumpain baik yang namanya rakyat kecil ketemu pemimpinnya presidennya jadi oleh-olehnya diterima seolah-olah diterima sebagai apresiasi masyarakat gue bayangin gue misalnya Pak Jokowi lu 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 petani jeruk lu kan keliatan dari ini lu petani lah kalo kan presiden hei pak ini kita bawa jeruk banyak sekali ini sebentar gue berasa di terminal biasa aja karo karo koe itu udah halus kalo karo oke iya bang iya kami bawa jeruk banyak sekali dari Medan ini pak iya bagus buat bapak yang kami cintai masyarakat karo itu mencintai bapak bisa aja ini berapa kilo satu truk satu truk kita lupa kiloin tolong Ajudan dihitung ngitung satu dua dua hari kemudian baru selesai tapi jeruknya bagus-bagus ya maksudnya kan iya jeruk Medan lu kan kalo ke supermarket beli jeruk Medan waduh ada jeruk Bali yang ide ya jeruk Medan manis oh manis gitu loh gue belum nyobain jeruk Bali kemarin gue belum nyobain ada jeruk kurut itu makam serem hahaha agak serem loh Pak Jokowi dapet jeruk eh baik-baik saja kan iya terus ceritanya dimaharlah mulia orang datang tapi gue pernah dong sorry sorry gue pernah temen gue dari Bogor ke kanan itu mana namanya Luwiliang eh dia memang petani petani disana teman sekolah gue akhirnya mengabdikan diri jadi petani dia nganter pisang kepok lo dari ininya sendiri dari apa namanya dari kebon oh di ngeanggap lu cuca rawa bukan gue kutilang hahaha misalnya kepok waktu itu puasa-puasa kan bisa buat kolak iya 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 dateng gue naik motor jauh woleh William ke Jakarta jauh kan sampe tempat gue bro ini gue bawain hasil kebon sebagai teman iya banyak banget gue liat gak tega dong eh gue harus juga melakukan hal yang kira-kira dia seneng atau kalo dibelikan gak enak juga kan iya bener itu bingung ya iya akhirnya gue punya sesuatu yang dipengenin banget sama anaknya gue tau gitu anaknya tuh pengen suatu-atu tuh iya ada laptop gue lama gak kepake gue kasihin ini gue titip ya buat anak lu iya 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 waduh seneng banget oh kayak dulu emak gue kalo lebaran tetangga ngirimin makanan kan pake rantang masuk makanan diisiin lagi makanan tapi ada lagi isinya walaupun mungkin isinya sama iya orang sama semua masaknya tapi kan ada apa namanya respect kayak gitu kali sama cuma sama Pak Jokowi karena langsung praktis dikembalikan dengan waw itu namanya COD iya kan iya iya tapi kalo ini COP apa tuh cash on presiden hahaha hahaha nah masalahnya ini udah ketahuan kayak gitu tuh backgroundnya KPK ini iya sih lembaga komisi pemberantasan korupsi memang ngurusi soal gratifikasi ngomong Pak Jokowi harusnya melaporkan gratifikasi itu nah ini nih cara berpikir orang hukum itu hitam putih iya iya kan kayak Deddy Corbuzier hitam putih acaranya kan hitam putih kan udah bubar bro udah bubar acaranya hahaha jadi hitam putih tuh dia gak ngeliat ada unggah ungguh ada menjaga perasaan oh iya iya jadi filosofinya ini transaksional dilihat petani ngasih jeruk Pak Jokowi ini tip uang iya namanya apa itu namanya mahar iya transaksi iya transaksi kayak analogi gue tadi temen gue ini gue kasih laptop buat anaknya iya itu kan bukan gratifikasi bukan ini pemberian yang juga dikasih lagi iya iya ibaratnya gitu kan dimaknakan seperti itu tapi kan kalau Pak Jokowi bilang ini saya bayar kan tersinggung dong petani iya tuh Bapak ini Medan ya iya layak disini itu mau kasih jeruk bukan mau main jual Bapak Presiden jangan lupa gitu lah iya kami bisa tersinggung mungkin begitu ya iya itu itu KPK itu curu gratu ah mana KPK ah kami kirim juga jeruk kalau mau jeruk peres ya mungkin dia akan bilang begitu iya 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 mungkin ini gue gue bayangin ini si abang-abang ini Bapak Presiden iya kami ingat di daerah kami panennya bagus Wak iya jeruknya bagus jalannya jelek jalannya jelek iya iya itu dia jeruknya bagus jalannya jelek jadi jeruknya busuk hahaha kalau kalau si Sky kan gunungnya jelek hahaha kontennya bagus kontennya bagus maksud saya Pak Presiden kami membawa satu trik jeruk ini supaya kezut hahaha kecut maksudnya jadi dia ngadu sama Presidennya jalan di kabupaten itu jelek hancur jalan kabupaten di daerah Karo Karo hancur jalannya udah lama nih bupatinya gak ngeberesin si pemdanya cuek ah sibuk ngapain kita gak tahu bupati atau wari kota bupati kan kabupaten sudah main Jakarta lah iiii oh di Jakarta rajin banget di Jakarta jalan udah rapi dilobangin tutup lagi biar ada kerjaan iya tutup dilobangin lagi asmal lagi lubangin lagi itu jalan Pak lapis hahaha lapis lagi suruh baca ke Jakarta jadi Pak Jokowi respon langsung menunjuk Menteri PUPR Pak Basuki untuk menyelesaikan masalah di Karo ya besok bisa langsung diselesaikan ini nih nah ini daerah jangan belagu kenapa ya iya pemimpin-pemimpin daerah itu loh kalo emang ada masalah di ya kelarkan lah infrastruktur atau apapun iya 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 karena kalo sampe masyarakatnya gak sabar karena udah terlalu lama dia ngadu langsung ke presidennya yang malu siapa? iya kepala daerahnya kepala daerahnya ini bagus dong berarti ini kan berarti kita harus juga ke istana nih bro wah oh iya bawa ondel-ondel hadiah oh iya buat Pak Jokowi atau kue Pepe kue Pepe kue Pepe itu kue Betawi kue Jakarta oh kue Putu Mayang namanya bagus ya? iya namanya bagus Putu Mayang Putu itu kan kue Bali bukan Putu Mayang Sari cendana bawa kue ke Pak Presiden Pak Presiden pak? aduh pak ini ada kue walaupun gak satu truk iya iya kita cuma seloyang aja lah seloyang makan bareng-bareng bentar bentar kita ini mau ketemu Presiden ya kalo makan bareng-bareng itu ke pos ronda mas oh atau kita bawa roti buaya wah mendingan lu mau kawin sih betul kau bawaannya roti buaya kita bawa roti yang ngetop di DKI apa? tan ekcuan lama banget tuh tan ekcuan kita bawa roti yang paling saat ini paling viral di DKI apa tuh? roti anis oh roti sobek anis iya itu itu lagi ngetop iya kan sama satu lagi roti serapan itu baru tuh roti serapan jadi isinya roti sebenernya gak ada apa-apanya isinya karena bentuknya untuk menyerap kita bawain iya hadiah pak presiden iya kita ngadu pak jalan di Jakarta pak sekarang banyak lubangnya minta tolong kali itu kan langsung dikirim pak basuki iya kalo ini juga dikirim siapa? PLT langsung iya tapi dikirim KPK iya KPK ngapain urusin jeruk mending ngurusin lubang ngurusin lubang ngurusin lubang sumur sumur resapan iya mendingan ngurusin dan apa? satu lagi rumah E ya itu kan udah detil udah jelas berapa triliun tuh? iya 1,3 triliun bro jeruk apanya yang salah? kalo KPK minta Jokowi melaporkan jeruk bayangin kalo Pak Jokowi melaporkan jeruk eh KPK mohon izin saya mau melaporkan jeruk-jeruk ini eh silahkan jeruk berbaris jeruknya seru lapor padahal ya sebelum ini Pak Jokowi itu salah satu pejabat yang paling rajin menyerahkan gratifikasi ke KPK jadi gitar dari siapa tuh? musisi siapa? eh iya onas ultram siapa lah metalika oh metalika diserahkan ke KPK apapun diserahkan? iya tapi karena jeruk ini adalah pemberian petani masyarakatnya rakyatnya iya menjaga perasaan iya dan itu kan gak sembunyi-sembunyi kan? iyalah diumumkan ada kamera kamera apa yang dikasih tau iya kecuali kalo lo kelebihan bayar sembunyi-sembunyi lewat bawah oh iya itu baru dong KPK kejar kalo lo terbuka gini sih iya lewat transfer-transfer gak jelas iya iya ini jeruk hasil bumi Indonesia iya untuk membuktikan bahwa petani itu menghasilkan diberikan kepada presiden disuruh lapor KPK itu nanti kan diserahkan juga KPK oh iya diserahkan KPK apa KPK gak liat ada fresh mart itu lu beli sendiri itu kan kan jeruk ini kan gak mungkin dimakan sendiri iya akhirnya dibagi-bagi juga kan dibagi-bagi juga mungkin KPK juga dapet kalo mau kalo mau dateng segini banyak tinggal dikirim gojek doang enggak gitu juga kenapa jadi presiden ngurusin COD juga enggak ini gini kok ini kan masalah sebenarnya jadi tertutup apa tuh iya soal jalan yang gak diperhatikan nah itu dia orang jadi pikirannya jeruk oh ini jeruk makan jeruk ini bukan orang jadi ngomongin jeruk presiden harusnya ngomongin jalan jalan itu yang penting jeruk kan berapa sih 5-6 hari juga udah layu kan sebetulnya ini tuh pesan presiden kepada kepala-kepala daerah kan ada kalau lu gak perhatikan wilayahnya kalau lu gak perhatikan infrastruktur di wilayahnya bakar dikirim jeruk gitu dia 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 ya ya Terima kasih.